dan ada juga untuk silbina masak-masak siap kan? fresh, tidak perlu membalik so inilah setnya bawang besar saya cek-cekkan ada yang mula buruk sudah tinggal ini tapi ini dia tidak apa, dia punya kulit akan kering juga dan di dalam dia masih tinggal masih boleh makan juga itu lah setelah motor lambat kalau sudah start kuning begini kan jadi dia start ready, tapi set itu kenapa dia macam dia almost ready nah kalau seperti ini di kuning begini, dia cantik begini tetapi contoh yang ini dia mau buruk sudah nih ini basah nih, macam buruk lah mungkin dia basah kan, saya pun tidak tahu lah setelah apa? kita ambil yang sudah ready contohnya sini, pergaraan ada naksa di sini setelah ambil semua, setelah ada yang ready tinggal, wuuu, bawang inilah bawang fresh nanti dia akan kering lah nanti dia akan kering lah macam yang kamu nampak di kedai itu ini nanti saya akan potong lihat kan ini bawang, mari kita sambung lagi lihat kalau yang begini masih sihat tapi saya boleh ambil sudah tengok sebelum dia buruk, bagus saya ambil ini yang begini terjadi ini sebab dia mulai start bolting, tidak menampak bolting maksudnya dia begini dia mau ada bunga, ini saya akan kasih biarlah bunga saya mau jadi begini ini lain lagi jenis ini green onion, yang daun sejak ini pun sedap juga dimakan ini yang tidak berapa menjadi kecil jadi apa? nah yang masih sihat begini ini daun pun boleh makan nih biar yang masih hijau-hijau ini cuma yang kuning-kuning beginilah saya ambil ya tinggup bah desa buruk sudah itu saya tidak mau saya pun tidak paham mungkin di sana saya bagus sekali saya pun tidak tahu lah tidak apa kita ambil yang masih hijau-hijau begini saya masih kasih keraskan beliau belum bergerak dia masih membesarlah gitu ini saya ambil baru-baru eh bukan tadi juga memang sama ketemu lagi pun ini tempat saya menggunak untuk tanaman lain lah saya tidak mau tunggu lama sangat saya mau gunak banyak lagi saya punya tanaman yang saya kena tanam so kita ambil ini lah ready? one two three kamu tengok dia buruk-buruk sudah masih baik kulit luar saja dalam dia oke lagi nih tapi tidak apa so ini yang saya semacam kena beli memang begitu kalau kamu tanam sendiri ada yang besar dan kecil tidak boleh semua menjadi pun oke setiapnya beli sudah untuk for few days so ini belum lagi dia masih membesarlah gitu kita ambil yang gini lah yang kuning-kuning sudah begini besar oh ini tengok ini dia membesarlah gini dia masih kuatnya akar maksudnya masih membesarlah gitu oh ini macam bawang merah macam bawang apa saja ini bawang yang shallot samak boy ketinggubah ketinggubah ini kita ambil ini udah macam mana dalam dia wow ketinggubah dia pun sudah buruk-buruk sudah kita udah tahu kenapa begitu saya rasa ini belum membesarlah gini ini bukan jenis yang pink ini jenis yang putih oh saya pegang kalau dia belum bergerakan belum berapa hari dia itu ihh geram mas kenapa dia macam buruk nih itu rasa takut terlambat oke sudah kan beli sudah bikin memasak bikin memasak tiapapa menjadi unit tahun nah ini pun buruk-buruk sudah dia yang masih kuat-kuat begini yang ini saya mau kasih biar dia jadi anak benih supaya saya boleh tanam daripada anak benih misalnya saya belilah dada di anak benih kan kecil begini memang itu bawang sendiri yang menghasilkan yang saya beli itu untuk tanam saya pun tidak tahu macam mana mau explain tapi ini lagi satu ini separuh sudah buruk tengok tidak apa kita yang begini yang mau digunakan cepat-cepat lah nanti saya pilih-pilih lagi sudah saya ambil sebentar ini masih kuat saya kasih si biar supaya dia lebih membesar saya pelik juga kan padahal masa yang sama saya tanam nih hmm samak bagi kebun jenis ini tidak masih saya kasih bersih sebelah sini kalau saya cabutkan saya takut cabut itu rumput itu bawang juga anyway sebelahnya saya tanam brokoli sudah tengok saya tanam brokoli tengoklah kalau jadi besar ini tengok tapi ini saya tengok-tengok dulu tengok tengok ada yang jadi ada yang jadi begitu lah besar kan saya tapak tangan saya ini masih biar-biar dulu masih yang besar tapi tanah di situ tidak sesuai ini terlampau kompos ketinggok terlampau kompos terus saya rasa dia mau tanah macam tanah betul-betul pasir-pasir ini kompos kayak gini tengok kan tidak bagus medium tidak bagus pun tanaman tidak jadi itu apa ini saya tidak kasih lama mesti minggu lebih lagi saya tunggu sebab saya menggunakan di tempat di sini untuk tanaman lain ini boleh makan ini sedap juga nanti saya mau ambil juga yang di atas ini yang hijau pendapatan si Elwina kali ini ada besar ada kecil begitulah lumrah bertucuk tanam ada yang menjadi tengok ini yang size yang mau beli di kadai sejap ini kalau campur telur yang hijau ini pun sedap nih nanti saya ambil yang saya mau ambillah tapi saya sudah makan baru-baru nah tengok yeay ini yang dibeli di kedai kan ada juga untuk si Elwina masak-masak siokan fresh tidak perlu membeli sampai sini saya video siokan ini sebelum kamu tanya bagaimana cara saya tenam saya ada beli biji benila dia jadi dia bawang kecil dia akan jadi besar sendiri dia ada special lah dia punya cara penghasilan itu anak benih saya pun tidak tahu sebenarnya saya mau beli saja cuma tahu ini macam saya cakap tadi saya mau kasih biarkan ini dia akan jadi anak benih saya mau tenam daripada bijinya supaya lebih jimat lah boleh juga jadi juga begitu so sampai sini video saya kali ini saya harap kamu happy dapat dengan Selwina ambil bawang besar di kebunya sendiri oke kita jumpa di next vlog bye 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 terima kasih terima kasih